Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Kongresi UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semua kita dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin. Semangat pagi untuk kita. Mari kita terus belajar untuk menggapai ilmu yang mungkin kita raih. Nah, pada kesempatan pagi ini, kita akan belajar lebih lanjut mengenai Corel Draw. Di sini kita akan mengaplikasikan hasil belajar teknik dasar kita. Yaitu untuk membuat sebuah pamflet. Cara praktis bikin pamflet dengan Corel Draw. Kita akan menggunakan cara praktis di sini teman-teman. Cara praktis bagaimana, mari kita langsung eksekusi saja. Pertama, kita akan membuat sebuah pamflet. Di sini kita sudah ada gambaran. Pamflet bagaimana sih yang akan kita buat. Contohnya adalah pamflet ini teman-teman. Kita akan membuat persis pamflet seperti ini. Inilah gambaran pamfletnya. Jadi, dalam membuat pamflet itu, teman-teman harus ada referensi dulu. Maksudnya, kalian punya konsep akan membuat pamflet yang bagaimana. Untuk acara apa. Nah, di sini kita contohkan, kita akan membuat pamflet untuk open donation, open donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait situasi alam saat ini. Ini kan dalam keadaan apa ya, pantarubah, apa yang terjadi kecelakaan dan lain-lain. Yang terjadi bencana alam dan lain-lain. Kita akan membuat pamflet ini, teman-teman, langsung saja kita eksekusi caranya bagaimana. Nah, ini kan, ini adalah cara praktisnya, teman-teman. Misalnya, teman-teman membuat pamflet dan teman-teman sudah ada konsep. Oke, teman-teman ingin membuat pamflet seperti ini. Ambil saja pamflet yang ingin teman-teman buat, yang menjadikan teman-teman referensi, lalu syaret ke lembar kerja ini. Lalu kita paskan di sini di tengah, seperti tadi, tombol P. Nah, lalu kita buat layout-nya ini dengan fitur-fitur yang ada di sini. Fitur-fitur yang ada di sini, fitur-fitur yang banyak sekali ini. Nah, pertama yang kita akan gunakan adalah kita buat ukuran kertas yang kita gunakan. Misal kita ingin A4, oke, kita buat kotak. Nah, kita tulis ukuran A4 adalah di sini, di atas, 210 untuk lebarnya. Untuk tingginya, yaitu 297. Enter. Oke, kita buat kertas A4. Sudah, spread. Lalu di sini kita aplikasikan untuk kita buat layout. Jadi, kita akan mencontoh layout ini dengan fitur-fitur garis. Untuk umpar mudah, tak kasih warna putih dulu. Kita kasih warna putih, lalu kita save agar dia agak transparan. Nah, ini. Oke. Di sini kita kasih 6.2 transparansinya. Kita gunakan free-end tool. Mari kita buat layout ini. Pertama dari atas dulu. Ini ada layout untuk menempatkan logo. Nah, ini. Klik di sini. Ceret ke bawah. Mari kita tarik ke sini. Tarik ke atas. Nah, pastikan ini garisnya ini menyambung terus. Menyambung tanpa putus. Nah, untuk mengeceknya, apakah garis ini sudah terbentuk sempurna. Kita perlu kasih warna untuk mengecek tersebut. Kita kasih warna putih. Nah, putih. Oke. Berarti ini sudah menjadi garis yang menjadi satu. Lalu di sini. Lalu ke bawah. Nah, sama. Kita gunakan free-end tool. Klik di sini. Tarik ke sini. Kita gunakan shift agar lurusnya. Anda beli lurus. Kita tarik ke bawah. Kita gunakan scroll zoom ya. Scroll pada mouse. Untuk zoom dan mengecilkan objek. Nah, kita tarik ke sini. Shift. Jangan lupa bergarisnya lurus. Lalu kita tarik ke atas. Nah, pastikan sama. Sudah terbentuk. Lalu kita kasih warna. Misal kita warna biru dulu. Nah, ini. Oke. Lalu di sini juga ada objek lagi. Di sebelah sini. Sama. Kita klik. Tarik ke sini. Pastikan garisnya lurus ya temen-temen. Di sini. Nah. Kita tarik ke bawah. Sampai sini. Spread. Kita tarik ke kanan. Pake shift biar lurus. Lalu kita tarik ke atas. Nah. Sama juga. Pastikan ini menjadi objek satu. Kita kasih di warna merah. Oke. Sudah menjadi satu. Lalu di sini masih juga ada objek. Nah. Kita buat lagi juga. Kita buat lagi juga. Klik. Pastikan ini menyambung. Agar teman-teman bisa memastikan saat proses ini menyambung atau tidak. Saat kalian mengerjakan. Pastikan muncul tulisan node. Tulisan node. Di sini. Di sini. Saat sudah muncul node ini. Klik. Kita share. Sudah salah. Node. Klik. Kita tarik ke sini. Spread. Ada tulisan node lagi. Kita ke bawah. Node juga. Nah. Ini berarti objek kita sudah menyambung. Nah. Terus ini ada tatatan dalam kita membuat. Nah. Ini fungsinya. Shape tool tadi. Kita klik. Kita ada kurang pas ini. Kita akan minat aja deh. Kita tinggal secara baga. Pas kan. Setelah. Terus. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ini ada warna adi-adi ini. Oke. Kita buat tengah-tengah ini. Dari sini. Klik. Sampai sini. Oke. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke kiri. Kita tarik ke atas. Klik. Lepaskan. Di sini secukupnya. Mesti tidak sejajar dengan ini. Node. Kita klik ke sini. Ya. Oke. Sama. Kita kasih warna abu-abu. Nah. Oke. Sudah. Nah. Ini kan kita masih ketutup. Tertutup ya. Di sini. Kita kan masih ada objeknya. Kita tidak kasih warna dulu aja. Kita masih harus membuat. Yang ada di sini. Kita gunakan polygon tool. Polygon tool ini ada berapa segi ini. Segi 1 dan 3. Segi 6. Oke. Kita buat saja. Provisikan. Sebrate. Kita shift. Kita CTRL. Jangan lupa. Biar sama sisi. Kita tambahkan segi 6. Oke. Nah. Ini kan masih posisi yang berbeda. Misal kita mau. Dengan posisi yang sama. Oke. Kita klik objek 2 kali. Sebrate. Akan muncul tanda ini. Setelah kita geser. Biar dia miring. Nah. Sudah sama. Oke. 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 Untuk ukuran. Flexible. Kalau mengingin yang. Seberapa. Oke. Nah. Ini kita tidak usah buat lagi. Kan. Kita sudah ada. Tinggal kita. Gunakan fitur duplikat. CTRL. Jepret. Oke. Kita tinggal geser kan. Fitur ini. Nah. Satu lagi. CTRL. Kita kasih disini. Kita besarkan ukuran yang ini. Oke. Nah. Lalu coba. Kita kasih warna. Tiga objek ini. Yang terang seperti ini. Kasih warna merah. Nah. Seperti ini. Lalu yang. Tadi kita kasih warna. Kita buat. Seperti ini. Oke. Nah. Ini kan. Ini ada teknik lagi. Misal. Ternyata gambar kita. Ketumpuk dengan objek. Yang ada di. Atasnya. Kita misal. Ingin. Ini. Ayolah. Ini di atas. Misal. Kita kan tadi. Kita kasih warna. Iya. Nah. Ini pengen kita. Di atasnya warna bu ini. Klik kanan objek ini. Order. Front to pack. Jebret. Nah. Dia akan ada di atas ini. Oke. Seperti ini. Begitupun yang lain juga. Kalau kita ingin ini di atas ya. Front to pack tadi. Sama. Lalu. Di sini masih ada fitur lagi. Ada set lagi. Kita buat yang pilih. Sama freehand dulu. Dari sini dulu. Klik di sini. Sampai sini. Sampai sini. Pastikan lurus. Tarik ke bawah. Sekurang. Tarik ke kanan. Pasang ke atas. Oke. Kita kasih warna bu. Nah. Seperti ini teman teman. Sudah. 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 Oke. Untuk layout. Layoutnya kita sudah jadi. Tinggal nanti kita memasukkan konten yang ada di dalamnya. Nah. Caranya bagaimana. Kita buang. Dengan buang kita sengkirkan. Contohnya di bawah ini. Bagi contoh tadi. Lalu kita masukkan. Ini lagi. Objek tadi kan kita sempat. Membuatnya transparan. Kita fullkan lagi warnanya putihnya. Oke. Well sekali. Nah. Ini sudah sama. Layout tampilannya sudah sama. Tinggal kita mengolahkan warna. Saatnya kita mengolah warna. Caranya bagaimana. Oke. Di sini. Kita buat putih. Dengan transparansi warna. Biru donker. Kita kasih putih dulu. Terus. Di sini kan. Kita gak punya warna yang biru donker nih. Kita caranya bagaimana. Kita ambil saja. Dengan color eyedropper. Nah. Di sini kan ada donker. Kalau eyedropper. Arahkan ke warna ini. Sampai muncul seperti ini. Klik. Nah. Sampai muncul di sini. Di atas. Di atas. Kita add to palette. Akan ada di sini. Oke. Kita aplikasikan saja ke gambar kita. Kita butuh di sini. Yang berujuk kita warna beri donker dimana saja. Yang ini. Teman-teman. Yang donker. Oke. Tadi. Yang sini. Putih dengan. Amparasi beri donker. Oke. Sebelumnya. Sebelum kita lanjut. Jangan lupa. Di sini kan ada outline. Outline pada garis masing-masing. Pada objek masing-masing. Jangan lupa kita hilangkan. Jadi untuk sebuah desain itu. Kita harus menghilangkan yang namanya outline-nya. Kita gak harus satu-satu menghilangkan. Langsung bersamaan bisa. Dengan cara. Klik bersamaan ini. Set. Di sini. Atas. Teman-teman menuju ke atas. Kita sini teman-teman. 0,2 mm. Kita non. Tidak ada garis. Luar. Oke. Ini tidak muncul garis luar. Tapi untuk patoan. Yang lembar A4-nya kita perlu kasihkan. Supaya tidak mengecah. Garis saat kita membuat objek. Oke. Oke. Yang di sini. Sini kan warangannya putih. Oke. Kasih bir dulu. Ini tidak terkecoh. Nah ini. Oke. Sini kan tadi ada putih. Lalu kita ingin. Transparasi warna bir donker. Kita tinggal. CTRL-C. Lalu CTRL-V. Nah. Setelah itu. Kita kasih warna bir donker. Oke. Nah. Kita mainkan transparasinya. Teman-teman. Fitur ini. Transparasi tool. Kita klik yang ini. Tadi. Fontaine. Nah. Dia akan bermain di sini. Kita ingin warna putih lebih dominan. Geser warna hitam ini. Dengan cara klik. Lalu kita shift. Biar lurus. Nah. Gini. Kita ingin warna putih itu dominan. Pokoknya. Nah. Seperti ini. Oke. Cukup. Warna putihnya sudah dominan. Begitu. Nah. Jadi. Kita mainkan ini seperlunya kita. Misalnya kita ingin putih yang dominan. Kita tinggal geser saja. Seperti itu. Oke. Sudah. Lalu. Kita. Ingin. Warna ini. Tadi kan sebenarnya juga biru. Biru juga. Biru donker. Nah. Di sini. Biru muda. Dengan. Campuran. Dongker. Biru muda ini akan kita ambilkan dari sini. Biru muda ini. Oke. Lalu kita tumpuk. CTRLC. CTRLV. Tadilah kita kasih warna. Biru donker. Sama juga kita mainkan transparasinya. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita ingin dominan warna. Biru mudanya. Kita. Geserkan. Agar biru donkernya menjadi. Minoritas. Seperti ini. Oke. Well sekali teman-teman. Sudah jadi. Lalu. Yang di bawah juga. Ini ingin kita warnanya hanya apa. Kita kasih yang di sini. Yang di sini teman. Di atasnya putih pas. Oke. Kita kasih yang itu. Lalu di sini juga. Warna putih. Benar. Nanti saja. Oke. Yang di sini dulu. Kita juga ingin ada sedikit transparasinya warna biru donker. Sama. CTRLC. CTRLV. Objeknya. Lalu kita kasih warna biru. Jadi ini akan ada dua objek. Kita mainkan transparasinya juga sama. Kita ingin dominan yang biru muda juga. Seperti ini. Kita geserkan. Oke. Sudah. Layoutnya sudah hampir sama. Tinggal kita saatnya memasukkan konten-konten di dalamnya. Konten-konten. Yang pertama adalah gambar. Gambar gunung ini. Caranya. Oke. Kita buka dokumen. Kita siapkan dulu. Objek-objek KPM. Kita masukkan ke dalam. Tempar kerja tersebut. Tadi kan ada gambar gunung. Gempa. Banjir. Tiga ini kita bersamaan. Kita input ke dalam Corel. Dengan cara drag and drop. Nah. Di sini kita tuangkan. Di sini. Kita akan muncul di sini. Oke. Yang pertama adalah gambar gunung. Gambar gunung ini kan ada di atas ini. Caranya bagaimana untuk memasukkan ke dalam sini. Oke. Kita klik kanan gambar order back of back. Dia akan berada di belakang objek. Nah. Bagi paling belakang sendiri. Caranya biar dia masuk ke dalam lembar kerja ini bagaimana. Kita klik kanan. Power Clip. Power Clip Inside. Klik. Nah. Akan muncul anak panah besar hitam ini. Lalu kita klik di sini. Warna putih ini. Nah. Gambar gunung akan muncul di sini. Lalu muncul fitur ini. Kita klik yang dari kiri nomor dua. Select Power Clip Content. Kita arahkan. Sampai muncul titik-titik bulat ini. Kita arahkan peletaan dari gunung tersebut. Biar peletakannya well. Oke. Kalau sudah dirasa. Wah sudah pas dan cukup. Bisa langsung kita eksekusi. Seperti ini bisa. Sudah cukup. Oke. Sudah oke. Lalu kita aplikasikan. Ini kan kita perlu mudahkan warna putih. Karena sebagai tempat logo. Oke. Gambar gunung sudah masuk. Gambar apa lagi yang ingin kita inputkan. Nah. Yaitu pada objek dua ini teman. Ada di sini. Yang ada di sini. Yang pertama adalah gambar gempa. Caranya sama. Klik kanan. Gambarnya. Power Clip. Kita masukkan di sini. Oke. Sudah masuk. Lalu yang ini juga sama. Klik kanan gambarnya. Power Clip. Sama misur vote. Kita harus. Oke. Kita arahkan. Biar gambarnya pas. Nah. Seperti ini. Oke. Cukup. Lalu. Nah di sini kok ada. Garis-garis putih. Garis-garis putih di sini. Kita bisa juga aplikasikan. Klik pada objek. Seret. None. Di sini. Kita kasih outline lagi. Secukupnya. Misal 0,5. Ukuran tebal. Kita kasih. Tiga. Tebal. Kita kasih. Dua saja. Oke. Kita ubah warna putih dengan cara. Klik warna putih yang di sini. Seret. Kita tempatkan pada outline. Cukup. Oke. Warna putih sudah. Deraplikasikan di sini. Satu setengah saja. Satu setengah. Kita tanya ketebalan. Satu setengah. Oke. Sama. Yang ini juga. Kasih outline satu setengah mili. Ini warna putih. Kita tarik ke garis. Sampai muncul kotaan yang berunggai. Klik. Sudah. Yang ini juga. Kita ingin ada warna putihnya. Sama. Kita satu setengah mili. Sama. Kita putih. Kita tarik di sini. Nah. Ini karena objek ini bisa kita kasih dua saja. Oke. Ini. Nah. Tadi kok ini ada nampak bayangan-bayangan. Tadi ada fitur yang namanya drop shadow. Kita klik objeknya drop shadow. Kita geser ke kanan sedikit saja. Nah. Dia akan muncul. Yang ini sama. Kita klik objeknya dulu. Masih ada drop shadow. Kita geser sedikit. Terus. Muncul. Nah. Ini kok ada objek drop shadow-nya di bawah. Taranya bagaimana? Kita klik dari bawah ini. Kalau kita klik dulu objeknya. Nah. Klik dari bawah. Ini dari bawah. Dari bawah. Tengah ini. Ke atas. Shift. Jadi lurus. Oke. Lepaskan. Sudah. Seperti ini. Nah. Layarnya hampir sama. Tapi masih ada yang kurang menem. Bagian apa? Itu bagian yang ada di sini. Di objek ini. Kita masukkan ini. Sama. Taranya. Kita masukkan objek yang ini dulu berarti. Kita masukkan. Seret ke coreldraw. Tempatkan di sini. Jepret. Kita klik kanan. Power Clive. Masukkan. Oke. Di sini sudah masuk. Tinggal kita arahkan. Di select power clive. Kita geser objeknya. Sabar. Kita geser. 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 Sampai. Pass. Nah. Kita ke bawahkan objek. Ini swear ya. Kebutuhan teman-teman. Kalau sudah. Oke. Kan di sini dia ada sedikit. Apa ya. Bercak-bercak. Ini ya. Oke. Ini cara cepatnya adalah. Kita klik objek ini. CTRL-C. CTRL-V. Lalu kita klik kanan. Ini kan. Menjadi ada dua gambar ini. Yang di atas ini. Kita klik kanan. Frame. Tipe. Frame tipe kita non kan. Non. Desk. Oke. Nah. Akan seperti ini. Lalu. Kita main transparansi juga. Kita fonten transparansi. Seperti ini. Tinggal kita arahkan ininya. Nah. Seperti ini. Sebagai kebutuhan kita teman-teman. Nah. Ini bagaimana. Tinggal kita arahkan saja. Oke. Cukup. Oke. Nah. Untuk layout. Sudah sama. Ada yang. Tinggal kita memasukkan. Tulisan konten-konten tersebut. Misal kita ketik. Dengan manual. Sebelumnya. Jangan lupa logo dulu. Kita siapkan logo di sini. Nah. Sama. Kita seret ke. Lembar kerja. Corel Draw. Di sini. Kita tempatkan. Logo ini pada tempatnya. Di sini. Sesuai kebutuhan. Jangan lupa. Urutan logo yang dulu. Itu kita urutkan dari instansi. Yang paling besar itu ada di paling sebelah kiri. Instansi paling kecil ada di sebelah kanan. Kayak gitu. Tidak saran jembang. Oke. Lalu kita masukkan konten tulisan. Sama di sini. Kita klik. A. Kita tulis. Oh. Jangan lupa. Caps Lock. Open. Enter. Donation. Donation. CTRL. CTRL. Caps Lock. Saat ini kita gunakan untuk. Mentengahkan. Meng-centerkan tulisan. Ini. Center. Kita besarkan tulisan secukupnya. Kita gunakan. Font. Apa yang enaknya. Oke. Kita gunakan font. Futur. Futura MDBT. Futura MDBT kita boldkan. Kita kasih warna putih. Nah seperti ini. Kita besarkan lagi juga boleh. Oke. Kita tempatkan. Sesuai kebutuhan. Nah ini. Lalu kita ada. Kotak ini. Kita buat kotak sendiri juga. Sesuai kebutuhan. Samakan dengan ukuran ini. Klik di sini. Tarik kotaknya. Sampai sini. Spread. Oke. Muncul kotak ini. Kita geser ke sini. Kotaknya. Kotak ini di bawah tulisan Open Donation. Kita paskan dengan mouse. Klik dulu. Lalu kita arah-arahkan. Sesukupnya. Oke. Sudah. Kita beri warna biru. Jangan lupa kita hilangkan. Outline-nya. Ini outline-nya harus kita hilangkan. Teman-teman. Karena tadi. Mengganggu. Kita hilangkan. Nom. Oke. Tidak ada di sini. Kita kasih warna biru ya. Jangan lupa. Kita kasih warna biru. Lalu kita tuliskan. Warna birunya berbeda ya. Oke. Kita ambilkan dari sini saja. Oke. Warna birunya. Kita ambilkan. Ini kita masukkan batas waktu. Misalkan. Kita kasih konten di sini. Batas waktu. 2 Februari. 2020. Kita sesuaikan ukuran font dengan media di wadahnya. Kita ubah fontnya ada. Untuk ini. Brand skip juga boleh. Nah. Kita kecilkan font. Misalkan kita kasih. 10. 10 ternyata kekecilan. Oke. Kita kasih. 16. Nah. Caranya. Benar. Ini berbeda di tengah. Pastikan tiap ojek mempunyai. Garis saya yang masing-masing. Kita klik ini. Kita seret ke sini. Sampai ada tulisan center. Nah ini. Ini tulisan center. Kita taruh. Nah ini sudah berada di tengah. Posisi jadi tulisan tersebut. Sudah ada di tengah. Lalu konten berikutnya di bawahnya. Ini adalah. Peduli korban banjir di Kalimantan Selatan. Gemba bumi di Sulawesi, Barat, Longsor, Di Sumedang, dan lain-lain. Oke. Ini kita. Aplikasikan. Bisa kita tulis. Sesuai konten yang ingin kita buat ya. Donasi ini. Digunakan. Eh. Dan donasi ini. Sebagai. Ladang. Beramal kita. Untuk. Membantu. Saudara. Saudari kita. Yang sedang. Terkena. Bencana. Alam. Panjir. Kemba bumi. Dan. Gunung meletus. Sedikit dari Anda. Berguna. Berguna. Bergirang lain. Oke. Kita kecilkan fontnya. Karena ini. Kita buat. Ini kan masih rata kiri nih. Kita buat rata kanan. Oke. Lalu kita kecilkan font. Kita pilih futura saja. Lalu kita kecilkan font. Sepuluh mungkin. Oh. Sepuluh kekecilan. Kita kasih. Empat belas. Oke. Cukup mungkin ya. Empat belas. Oke. Seperti ini. Dua belas saja. Sepuluh. Eh. Empat belas kebesaran. Kita kasih. Dua belas. Seperti ini. Kita besarkan dengan manual juga bisa. Nah ini. Kita kasih warna putih disini. Oke. Sudah. Lalu kita bagian jalur donasi. Kita pakai garis. Freehand. Kita tarik. Shift. Jangan lupa. Kita atur ketebalan disini. Misalnya 0,75. Oke. Kita tulis. Jalur donasi. Jalur. Donasi. Oke. Kita aktif font. Futura. Bolt. Kita tarik disini. Jalur donasinya. Kecilkan saja ini terlalu besar. Kita kasih kolam 18. Cukup. 18. Oke. Seperti ini. Oh. Kolam besar. Sih 20. Oke. 20 cukup mungkin ya. Oke. Seperti ini. Jalur donasi. Kita tambah garis jika diperlukan. Oke. Lalu kita masukkan konten. Donasi dapat melalui. Bank siapa? Silahkan. Donasi dapat melalui. Donasi dapat melalui. Kita kasih font basket saja. Kasih font kecil. 8. Mungkin orang berat 10. Kita kasih warna yang berbeda. Sudah penekanan disini. Lalu kita kasih. Rekening-rekening yang diperlukan. Misal. Rekening. BCA. Atas nama. Dika. Atas nama. Atas nama. Jika. Jika. 653421i. Misal. Terus. BRI. Atas nama. Jemask. 345. 78. Misal. Itu. Terus. Atau. Only payment. Misal. Only payment. Di. Shopee. Shopee. Teling saja mungkin. OVO. Dan lain-lain. Nah. Kita ratakan. Kanan. Kita kecilkan lagi. 14. Kita kasih font futura. Oke. Sini. Kita perlu tambahkan. Apa. Logo-logo dari. Ini. Only payment. Mungkin. Ini kita. Bisa masukkan. Group pay. Dan lain-lain. Sini. Kita tambahkan sini. Lalu. Kita perlu juga. Yang namanya. Contact person. Sini. Garis dulu. Kita. Tulis. Nah. Untuk. Mempersingkat. Ini. Mempersingkat. Proses ini. Ini. Kita. Tinggal. CTRL. 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 V saja. Tulis. Piar font-nya. Besarnya. Sama. Lalu. Kita. Abah. CP. Contak persen konfirmasi. Konfirmasi. Kita masukkan. Mungkin. Atas nama. Siapa. Seperlunya kita. Mungkin. CP-nya. 087. 6. Nah. Gitu. Nama. Dika. Dan. Juga. Yang satunya. Alternatifnya. Ada. nah ini atas nama Sintam oke seperti ini sama kita rata kanan juga kita kasih font Futura kita kasih fontnya 12 oke seperti ini teman-teman oke nah ini sudah tinggal kita perlu penempatan terletak jadi biar dilihatnya tidak umpuk-umpukan dan dilihat enak kita atur layoutnya kembali disini sudah nah masih ada yang kurang kita kasih geretakan ini biar menarik pamflet kita kasih geretakan dalam kalimat ayo donasi itu ya kasih tanda seru kasih warna putih air nyala warnanya kasih Futura kita bold mungkin kita miringkan juga boleh ini dinasi oke nah ini kita kasih apa ya sedikit geretakan moto ya sedikit dari anda sedikit dari kita dari kita berarti banyak bagi mereka kita kasih font di base kalau ada kalau tidak ada kita kasih font seadanya kita tapi usahakan font tersebut tidak apa ya tidak jauh dari konsep font yang kita gunakan maksudnya dalam mendesain itu jangan banyak-banyak variatif font karena itu akan mengganggu fokus apa ya konsep maksudnya akan mengganggu konsep dari desain kita misal kita konsep desain romantis gitu terus kita masukkan font banyak nah itu kan malah tidak tidak tersampaikan maksud dari pamplet tersebut jadi misal membuat ini harus selaraskan oh fontnya akan kita gunakan ini tok biar tidak timbul rewag gengak waku dengan kasarannya jadi jangan menggunakan banyak variatif font dalam penggunaan desain nah kita atur kembali tadi penggunaan shape nya tadi biar warnanya ini pas oke disini oke cukup nah seperti ini oh ya ada yang kurang disini kan jadi misal donasi ini kita melalui apa misalkan donasi kan biasanya ACT kita masukkan logo ACT jadi biar di pamplet itu biar audiens itu membaca ada rasa kepercayaan oh donasi ini bakal dikemanakan oh ada logonya ACT berarti mereka berdasarkan dengan ACT gitu oke saya kasih penegasan donasi yang kita kumpulkan akan kita salurkan melalui me ini yang enak si font basket atau si 15 warna putih ini in collaboration white nah kita kasih penegas kita itu berkoreborasi dengan ACT seperti ini nah sudah cukup sudah jadi ya namun ini yang kanannya adalah gambar awal yang kita referensikan konsepnya dan yang ini adalah hasil dari pengerjaan kita oke setelah selesnya jangan lupa garis lembar kerja tadi kan kita masih ada outline ini kita buang outline-nya biar tidak mengganggu estetik dari desain ini oke terakhir jangan lupa bisa kita CTRL A lalu kita CTRL G menggrup objek tersebut nah ini sudah menjadi satu oke terakhir yaitu kita CTRL S untuk menge-save file Corel Draw kita dulu kita namai pamplet donasi ini kita save dalam untuk Corel Draw dulu versinya 17 kita taruh pada penyimpanan yang kita inginkan misal kita ingin menaruhnya di sini save dulu tunggu nah disini bawah temen-temen bawah ini sini nah biar logo save-nya hilang dan disini warnanya abu-abu di atas abu-ke ini berarti sudah save lalu terakhir kita ingin memublikasikan ini dalam file gambar jpg atau png kita export ctrle nah ctrle kita ini pilih jpg ataupun png untuk hasil yang baik biasanya kita gunakan yaitu adalah png nanti png ini akan hasilnya lebih maksimal ya kita pilih png oke lalu kita save pamplet donasi namanya export oke kita tunggu akan muncul tampilan ini untuk mengatur jenis yang pas untuk layar hp mungkin nah untuk layar hp kita gunakan disini rgp saja rgp yang paling tinggi 24 bit ini nanti akan pas dengan warna-warna soalnya kalau tidak kita paskan warna hasil pengerjaan ini akan berbeda di hp kalau tidak kita atur disini bitnya kita oke sudah export selesai kita lihat hasil di file tadi kita simpan disini tunggu ini masih proses penges yang mana sudah jadi oke kita tunggu dulu nah sudah jadi kita cek kita view kita pastikan sudah jadi nah seperti itu teman-teman jadi nah ini sudah jadi ini adalah hasil pengesan tadi perlu kita cek juga sebelum kita publikasikan kita cek apakah ini sudah sesuai dengan konten yang diinginkan oke itu tadi adalah tutorial pembuatan pamplet sangat praktis atau teman-teman coba atau teman-teman aplikasikan untuk belajar mendesain kedepannya intinya lebih apa ya gali terus gali terus potensi disini teman-teman biar ini menjadi branding teman-teman punya kealian tersendiri ya terima kasih untuk pelatihan hari ini sampai jumpa di konten-konten selanjutnya di pelatihan pelatihan desain selanjutnya terima kasih oke terima kasih 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 Terima kasih.